Jadi masih banyak kekurangannya Pak Jokowi, jadi nggak apa-apa, dikritik-kritik aja, beliau tuh terima kok, kritik-kritik gitu. Iya, saya juga merasa begitu, Bung ya, jangan-jangan lingkar kekuasaan, lingkar istana yang kemudian malah anti-kritik kesannya. Karena gini, ada tuduhan yang mengatakan, wah ini istana menggunakan buzzer dan fansclub untuk menghantam balik orang-orang yang mengkritik istana. Bagaimana pendapatan, Bung Gajar, Pak Elie? Enggak, sebenarnya kan semua kekuatan punya buzzernya masing-masing. Ini kan follower-follower ya kan, ini follower-follower itu, follower itu tingkatannya banyak. Ada follower yang dayat, dia loyalis abis, ismenya sampai kesana, tapi ada yang setengah-setengah, dan ada yang ya memang mungkin mereka memang berprofesi sebagai itu. Jadi nggak apa-apa kan, jadi sama semua kekuatan tadi yang kemudian terjadi pembelahan tadi itu, semua masing-masing akan menyerahkan apapun yang satu dianggap yang maha benar itu tadi. Maka kalau kemudian ada terjadi itu, pasti digebukin. Ya namanya follower, saya juga punya. Saya punya follower, yang kalau kemudian saya, apa namanya, salah saya digebukin orang, follower saya ambil lah, wajar saja kan? Ya, persoalannya kan ada anggaran yang dikatakan untuk influencer itu, Bung. Oh, saya tidak tahu itu. Saya tidak tahu apakah ada anggaran yang khusus, apakah boleh dari negara untuk para influencer. Kalau influencer-nya itu mungkin ya, mungkin umpama mereka punya relasi antara Kominfo dengan media, terus kemudian itu dikatakan influencer, saya tidak tahu. Tapi kalau relasi-relasi begitu dari pemerintah dengan swasta kan biasa saja. Saya tentu pendukung Pak Jokowi, sudah pasti. Kami satu partai, kami pendukung, dengan segala kekurangan kami. Lalu kami sudah pernah bicara, Pak Jokowi ini harus didampingi banyak orang, yang namanya menteri-menteri dan sekitarnya. Oke ya, tapi ingat Pak Jokowi harus punya kaki di bawah, maka keputusan level kementerian ini harus implementasi, harus sampai dieksekusi di tingkat bawah. Siapa yang mau mengeksekusi? Pak Jokowi butuh kaki yang kokoh, dan saya adalah kakinya, saya adalah kakinya. Maka kalau ada tawaran itu, saya sampaikan, lebih baik kasih orang, karena Bapak butuh orang yang ada di bawah, dan orang itu harus seperti saya. Saya berani membranding diri. Harus seperti saya, yang berani berargumen, berani berinovasi, berani bertukar pikiran dengan presidennya, berani angkat telepon setiap saat, dan kami tidak pernah canggung untuk diskusi dengan menteri-menterinya. Kalau kemudian itu bisa dilakukan, maka pilihannya, saya tetap harus di daerah, nggak usah. Karena yang ingin jadi menteri itu, ref, banyaknya minta ampun. Dari koalisi banyaknya, banyak. Tapi yang menjadi gubernur, nggak bisa, Anda harus nunggu lima tahun, dan harus memilu, kan? Oke. Ya, tapi pertanyaannya adalah, setelah kabinet terbentuk, Bung melihat apakah Pak Jokowi dibantu oleh orang-orang yang Anda pikirkan? Tidak semua. Seperti yang Anda pikirkan? Tidak semua. Persentasenya, Bung? Persentasenya mungkin ya 60 persen lah, masih membantu. 40 persen main kemana-mana? Ya, kami tahu kan, saya orang partai, maka mengerti bagaimana ritmenya. Maka kenapa kemudian selalu berkomunikasi, dan ini cerita yang mungkin tidak banyak orang dengar. Terus terang, Bumega itu kemudian sekarang menjadi meeting point bagi semuanya. Sehingga partai-partai ini kalau ada sesuatu, akhirnya ini bagaimana baiknya. Ini saya buka aja di sini. Ini tidak pernah banyak didengarkan oleh orang. Sampai Bumega ngomong, jar-jar gitu. Semua orang itu kalau bingung larinya ke saya. Ya, iyalah Bung, Ibu paling senior, Pak. Ibu yang bisa memberikan pejangan itu. Itu pasti begitu. Maka kalau Anda lihat di cover-cover media, awal-awal itu banyak orang mendatangi dan sebagainya. Itu fakta realitas kulitnya seperti itu. Suka tidak suka. Kalau kami biasa, saya jaraknya kedua dulu. Kalau PDI Perjuangan itu nature-nya melawan. Saya kadang-kadang diskusi juga dengan kawan-kawan. Kalian mau gebukin, itu tidak benar begitu. Jadi nature-nya kita itu memang dari dulu melawan. Sejak zaman kita masih PDI, belum perjuangan. Kemudian peristiwa 27 Juli, kita itu terbiasa melawan. Saya sampai bilang sama kawan-kawan, kita harus belajar memerintah. Tidak selalu oposisi. Jangan kita memerintah rasa oposisi. Kadang-kadang kita juga digebukin juga. Maka kita harus punya defense mechanism yang cerdas. Yang kemudian komunikasi politiknya baik. Jadi saya juga ngertik. Eh, kalian kenapa ngertik? Kritik kalian kenapa seperti itu terbuka? Kadang-kadang antara ini mengkritik disiapkan secara sistematis dan terukur. Dan itu kemudian omongan individu yang kemudian tidak terkontrol. Kadang-kadang bedanya menjadi tidak jelas. Maka saya sampaikan, eh kita berkuasa hari ini. Kita yang siap digebukin. Maka posisinya harus ada defense mechanism yang baik. Yang bisa menjelaskan. Bahwa itu kemudian kadang-kadang tidak populis. Ambillah risiko itu. Tidak apa-apa. Nah, kadang-kadang di antara kawan-kawan kalau otokritik kami masih banyak yang seperti itu. Dan saya di daerah mengalami. Saya mengalami. Mau masuk periode kedua saya digebukin habis-habisan justru oleh partai saya sendiri. Tapi karena saya tahu persis karakter partai ini, maka buat saya itu baik-baik saja. Tidak ada persoalan. Meskipun di media itu menjadi terkesan tidak baik. Tapi saya fine-fine saja. Jadi kalau kita melihat persisinya seperti itu. Nah, bagaimana kemudian dengan tuduhan korupsi dan sebagainya? Oh, pereksa saja. Pereksa saja. Ya, teliti saja. Tidak apa-apa soal seperti itu. Sehingga sebenarnya kalau presiden membuat kebijakan, Menko-nya siapa yang mengkoordinator, Menteri Teknis-nya siapa yang bekerja, mustinya loh ya, mustinya. Mereka berinisiatif. Take cover. Saya menteri, saya pembantunya, saya yang harus bekerja. Presiden tidak boleh. Presiden digebukin saya yang paling depan. Karena ini tugas saya. Begitu mustinya. Bahkan ketika kemudian ini liar, saya juga tidak menerhi. Oh, oh. Kenapa begini ya? Gitu. Terima kasih telah menonton! Masih banyak kekurangannya Pak Jokowi, jadi tidak apa-apa. Dikritik-kritik saja. Beliau itu terima kok kritik-kritik. Saya juga merasa begitu, Bung. Jangan-jangan lingkar kekuasaan, lingkar istana yang kemudian malah anti-kritik kesannya. Karena gini, ada tuduhan yang mengatakan, wah ini istana menggunakan buzzer dan fans club untuk menghantam balik orang-orang yang mengkritik istana. Bagaimana pendapat Bung Gajar soal itu? Enggak, sebenarnya kan semua kekuatan punya buzzer-nya masing-masing. Ini kan follower-follower ya kan? Ini follower-follower itu, follower itu tingkatannya banyak. Ada follower yang dayat, dia loyalis abis, ismenya sampai kesana, tapi ada yang setengah-setengah. Dan ada yang, ya memang mungkin mereka memang berprofesi sebagai itu. Jadi, enggak apa-apa kan? Jadi, sama semua kekuatan tadi yang kemudian terjadi pembelahan tadi itu, semua masing-masing akan menyerahkan apapun yang satu dianggap yang maha benar itu tadi. Maka kalau kemudian ada terjadi itu, pasti digebukin. Ya, namanya follower, saya juga punya. Saya punya follower, yang kalau kemudian saya, apa namanya, salah saya digebukin orang, follower saya ambila, wajar saja kan? Ya, persoalannya kan ada anggaran yang dikatakan untuk influencer itu, Bung. Oh, saya tidak tahu itu. Saya tidak tahu apakah ada anggaran yang khusus, apakah boleh dari negara untuk para influencer. Kalau influencer-nya itu mungkin ya, mungkin umpama mereka punya relasi antara Cominfo dengan media, terus kemudian itu dikatakan influencer, saya tidak tahu. Tapi kalau relasi-relasi begitu dari pemerintah dengan swasta kan biasa saja. Bung, kayaknya sudah ada sign, mau selesai ini kayaknya. Ya, betul, tadi sudah bunyi. Tapi begini, pertanyaan terakhir ya, dua-dua terakhir. Bung Ganjar, ini periode kedua. Bukan tidak mungkin di tengah jalan, karena kondisi situasi yang sulit pemerintahan Jokowi, Bung ditarik ke istana sebagai salah seorang menteri. Karena kita tahu bahwa resapel belum terjadi, tapi sangat mungkin terjadi resapel. Bung, gimana Bung, kalau seandainya tugas itu datang? Ya, ini pertanyaan ini sudah beberapa kali ditanyakan ke saya, bahkan sejak kabinet mau dibentuk. Karena nama saya juga sudah berhidrat di publik, padahal di dalamnya saya tahu. Saya sudah pada posisi begini, saya tentu pendukung Pak Jokowi, sudah pasti. Kami satu partai, kami pendukung, dengan segala kekurangan kami. Lalu kami sudah pernah bicara, Pak Jokowi ini harus didampingi banyak orang, yang namanya menteri-menteri dan sekitarnya. Oke ya? Tapi ingat, Pak Jokowi harus punya kaki di bawah. Maka keputusan di level kementerian ini harus implementasi. Harus sampai dieksekusi di tingkat bawah. Siapa yang mau mengeksekusi? Pak Jokowi butuh kaki yang kokoh. Dan saya adalah kakinya. Saya adalah kakinya. Maka kalau ada tawaran itu, saya sampaikan, lebih baik kasih orang, karena Bapak butuh orang yang ada di bawah, dan orang itu harus seperti saya. Saya berani membreding diri. Harus seperti saya, yang berani berargumen, berani berinovasi, berani bertukar pikiran dengan Presidennya, berani angkat telepon setiap saat, dan kami tidak pernah canggung untuk diskusi dengan menteri-menterinya. Kalau kemudian itu bisa dilakukan, maka pilihannya, saya tetap harus di daerah. Nggak usah. Karena yang ingin jadi menteri itu, ref, banyaknya minta ampun. Dari kualisi banyaknya, banyak. Tapi yang menjadi gubernur, nggak bisa. Anda harus nunggu lima tahun dan harus pemilu, kan? Oke. Ya, tapi pertanyaannya adalah, setelah kabinet terbentuk, Bung melihat apakah Pak Jokowi dibantu oleh orang-orang yang Anda pikirkan? Tidak semua. Seperti yang Anda pikirkan? Tidak semua. Persentasenya, Bung? Persentasenya mungkin ya 60 persen lah, masih membantu. 40 persen main kemana-mana? Ya, kami tahu kan, saya orang partai. Maka mengerti bagaimana ritmenya. Maka kenapa kemudian selalu berkomunikasi. Dan ini cerita yang mungkin tidak banyak orang dengar. Terus terang, Omega itu kemudian sekarang menjadi meeting point bagi semuanya. Sehingga partai-partai ini kalau ada sesuatu akhirnya ini bagaimana baiknya. Ini saya buka aja di sini. Ini tidak pernah banyak didengarkan oleh orang. Sampai Bung Meka ngomong, jar-jar gitu. Semua orang itu kalau bingung larinya ke saya. Ya, iyalah Bung, Ibu paling senior kok gitu. Ibu yang bisa memberikan pejangan itu. Itu pasti begitu. Maka kalau Anda lihat di cover-cover media, awal-awal itu banyak orang mendatangi dan sebagainya. Itu fakta realitas politiknya seperti itu. Suka tidak suka. Tapi Bung, ada satu hal soal, dua terakhir ini ya. Soal koordinasi kementerian. Koordinasi pembantu penggantung Presiden Jokowi. 5,6 triliun proyek yang saat ini hot dimasalahkan. Belajar online itu. Bahkan ada yang mengatakan perampokan. Leading sektornya kementerian perekonomian. Kok orang mengatakan ini online begini aja 5,6 triliun. Dan kenapa harus kementerian perekonomian? Kenapa tidak kementerian ketenaga kerjaan? Memang kita tahu lain partai. Tapi masalahnya adalah di mana sih berdirinya Presiden Jokowi dalam soal seperti ini. Apakah dia lebih dekat ke Erlangga, tapi tidak mau dekat ke PKB? Atau bagaimana? Dan satu lagi, politisi PDIP Arteria Dahlan itu mulai mengkritik soal ini. Silahkan, Bu. Kalau kami biasa, saya jarak yang kedua dulu. Kalau PDI Perjuangan itu nature-nya melawan. Saya kadang-kadang diskusi juga dengan kawan-kawan. Kalian kalau gebukin, itu nggak benar begitu. Jadi nature-nya kita itu memang dari dulu melawan. Sejak zaman kita masih PDI, belum perjuangan. Kemudian peristiwa 27 Juli, kita itu terbiasa melawan. Saya sampai bilang sama kawan-kawan, kita harus belajar memerintah. Tidak selalu oposisi. Jangan kita memerintah rasa oposisi. Kadang-kadang kita juga digebukin juga. Maka kita harus punya defense mechanism yang cerdas. Yang kemudian komunikasi politiknya baik. Jadi saya juga ngertik kadang-kadang, eh kalian kenapa ngertik? Kritik kalian kenapa seperti itu terbuka? Kadang-kadang antara ini mengkritik disiapkan secara sistematis dan terukur. Dan itu kemudian omongan individu yang kemudian tidak terkontrol. Kadang-kadang bedanya menjadi nggak jelas. Maka saya sampaikan, eh kita berkuasa hari ini. Kita yang siap digebukin. Maka posisinya harus ada defense mechanism yang baik. Yang bisa menjelaskan. Bahwa itu kemudian kadang-kadang tidak populis. Ambillah risiko itu. Nggak apa-apa. Nah, kadang-kadang di antara kawan-kawan, kalau otokritik kami masih banyak seperti itu. Dan saya di daerah mengalami. Saya mengalami. Mau masuk periode kedua, saya digebukin. Tidak bisa-bisa, justru oleh partai saya sendiri. Tapi karena saya tahu persis karakter partai ini, maka buat saya itu baik-baik saja. Tidak ada persoalan. Meskipun di media itu menjadi terkesan tidak baik. Tapi saya fine-fine saja. Jadi, kalau kita melihat posisinya seperti itu. Nah, bagaimana kemudian dengan tuduhan korupsi dan sebagainya? Oh, pereksa saja. Pereksa saja, teliti saja. Nggak apa-apa soal seperti itu. Sehingga sebenarnya kalau Presiden membuat kebijakan, Menko-nya siapa yang mengkoordinator, Menteri Teknis-nya siapa yang bekerja, mustinya loh ya, mustinya. Mereka berinisiatif. Take over. Saya menteri, saya pembantunya, Saya yang harus bekerja. Presiden nggak boleh. Presiden digebungin saya yang paling depan. Karena ini tugas saya. Begitu mustinya. Maka ketika kemudian ini liar, saya juga tidak mengerti. Oh, oh. Kenapa begini ya? Gitu. Terakhir, Bung. Peluang, Bung Ganjar kan kalau presidential threshold itu dihilangkan. Banyak orang mengatakan presidential threshold ini kan menghambat kepemimpinan. Saya bahkan pernah Anies, Ganjar, Ridwan Kamil, Hovifa, itu tinggal masa lalu saja kalau seandainya keran ini tidak dibuka. Pendapat, Bung Ganjar? Nggak, saya masih harus ada threshold kok. Kecuali memang kita sudah tidak bisa lagi, maaf, kecuali kita sudah bisa betul-betul memilih, memilih, memilah, dan menimbang siapa calon terbaik. Kalau tidak, nggak bisa. Kalau tidak, ini bebas. Semua itu maju dan semua pasarnya menjadi nggak karu-karuan. Maka kalau mau demokrasi kan partai politik. Partai politik. Tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Hari ini partai politiknya belum baik? Iya, hari ini ada tuduhan partai politiknya, wah itu korup, oke kita perbaiki. Tapi ada nggak demokrasi tanpa partai politik? Tapi di garis bawahnya begini, Bung. Threshold-nya hilang, tapi hanya partai politik peserta pemilu yang bisa mencalonkan. Jadi paling cuma berapa? Maksima 10, 12. Dan itu pun kan secara teoritis nggak mungkin juga maju semua. Mungkin tetap ada yang berkoalisi. Gimana, Bung? Tetap sih kalau saya perlu masih ada threshold, agar kemudian orang didorong yang mau berpolitik berpartailah. Jangan kemudian tidak berpartai, ngomongnya politik, tapi tidak pernah mau merasakan. Bagaimana sulitnya kemudian membangun politik itu secara kelembagaan. They're not a democracy without political party. Nggak ada. Maka kemudian kita mesti belajar, mau pakai sejarah Amerika boleh, mau pakai sejarah Eropa boleh, mau kita membangun sendiri boleh. Dan saya kira banyak sejarah di Republik ini, awal-awal para pejuang itu juga mendirikan partai kan. Agar kemudian partai ini menjadi baik. Isilah partai ini dengan orang-orang hebat. Saya membayangkan tiba-tiba Refli masuk partai A atau partai B. Terus kemudian di situ kita mewarnai, dan suatu ketika akan terjadi sebuah proses alamiah di dalamnya, yang kemudian pada kemudian hari, sumber recruitment cadre itu betul-betul terjadi di partai, dan kemudian kepemimpinan di partai diisi oleh orang-orang yang sesuai dengan harapan masyarakat, dan kemudian demokrasinya akan lebih baik. Saya meyakini yang itu. Kenapa nggak diberikan pembatasan bahwa misalnya syaratnya adalah anggota partai politik, let's say misalnya 2 tahun, 3 tahun terakhir, kan mudah saja. Kalau memang sumber recruitment-nya partai politik, Bung? Ya, semuanya bisa lah. Semuanya bisa, tapi untuk hari ini mau eksersis kayak apa aja, tinggal bagaimana membangun konsensus bersama dengan sistem kepartean, sistem parlemen yang mau kita bangun, sistem pemerintahan yang kita bangun, yang itu dulus kita berdebaca cukup panjang sekali memang. Terakhir, Bung. Terakhirnya udah 4 kali. Ini terakhir bener. Ada kleptokrasi di seputar istana. Pak Jokowi banyak dikelilingi orang-orang yang punya kepentingan. Termasuk RU Tambang ini, di mana penambang-penambang besar itu yang juga sodaranya yang menjadi menteri itu berkepentingan untuk dilanjutkannya izin tanpa bersusah-susah payah lagi mengembalikan izin itu kepada negara. Dan orang mengatakan, Jokowi orang baik, tapi banyak maling di sekitar dirinya. Pendapat Bung Ganjar. Saya tidak punya data detail ya, apalagi dengan istilah kleptokrasinya itu. Itu memang cynical yang menarik untuk dibicarakan setidaknya sentilan, tonjokan, pukulan untuk mereka yang berkuasa. Buat saya sehat-sehat saja, itu menjadi gimnasti politik untuk mereka bisa mengerti apa yang mesti dilakukan. Tapi kalau menurut saya, ya sudah. Kalau memang kemudian ada seperti itu, kasih saja ceritanya dibuka, kemudian benar nggak terjadi seperti itu, agar edukasinya juga baik. Daripada kemudian orang berteriak, menggonggong dengan sangat keras sekali, tapi kemudian tidak ada yang bisa menyampaikan kepada publik ini loh yang terjadi seperti ini, dan kemudian ini benar apa enggak. Sehingga hari ini cerita itu disebar kemana-mana, sehingga orang akan bisa punya persepsi berbeda-beda. Tidak ada kesempurnaannya, kritiklah yang sebaik-baiknya, terus kemudian edukasi mereka dengan data dan literasi yang baik, kan begitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.